Saya hadir ke sini di acara Magnafest untuk mensupport dan juga ikut ingin belajar. Karena ustadznya luar biasa hari ini, ada beberapa ustadz yang akan memberikan kajian untuk kita. Bersama teman-teman semua, antusiasnya cukup besar. Insya Allah mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa membawa bekal buat di rumah. Bisa banyak perenungan dan membuat insya Allah kita jadi lebih baik. Jadi kan pasti persiapan menyambut puasa juga. Ya betul. Gimana mungkin melihat tadi ramainya yang datang dulu sebetulnya? Wah iya, antusiasnya cukup besar ya. Sangat besar sekali. Ini mencerminkan bahwa memang banyak yang ingin datang ke majelis ilmu untuk belajar. Dan semangat ini mudah-mudahan terus lebih besar lagi di bulan sejuruh Ramadan. Karena ini sebenarnya kita masuk bulan puasa. Ya mudah-mudahan memasuki bulan sejuruh Ramadan kita lebih siap secara keimanan. Mudah-mudahan semua sehat dan kita bisa menjalani ibadah dengan baik. Kalau Masudu sendiri bagaimana mungkin persiapannya? Bulan Ramadan seperti apa mungkin? Ramadan persiapannya seperti biasa saja ya. Saya masih syuting, sinetron masih jalan untuk bulan puasa juga. Dan perbedaannya sekarang kan di bulan Ramadan ini Ica sudah masuk bulan ke-8 nih kehamilan. Jadi sekarang lagi memantau perkembangan kehamilan Ica juga. Karena nanti habis lebaran insya Allah lahiran di akhir April. Jadi mempersiapkan Ica lah, mendampingi Ica supaya nanti pada saat proses persalinan mendekati dia lebih siap lah. Artinya Ica berarti belum puasa dulu? Ica rencananya akan puasa. Jadi kalau kemarin kita konsul sama dokter, dokter bilang selama ibunya sehat, dia nggak merasakan sesuatu yang mengganggu di kesehatannya, nggak ada masalah dipuasa. Tapi kalau di tengah-tengah puasa dia merasa nggak sanggup atau pusing atau capek segala macem, dia boleh untuk dibatalkan. Tapi kalau diusahakan, kalau bisa dia puasa dulu. Tapi ngambil usia tua gitu mungkin, bagaimana mungkin perasaan Ica? Apakah mual-mual segala macem? Kalau mual udah nggak ada sih Alhamdulillah. Cuma sekarang karena perut semakin membesar ya, jadi ruang geraknya lebih terbatas sedikit gitu. Dan kalau jalan sedikit pelan, terutama kalau naik turun tangga segala macem. Tapi Ica masih pilatnya, senamnya masih jalan, kemudian aktivitas seperti biasa. Cuma memang tidak dipaksakan supaya menjaga janin. Karena sekarang sudah mulai berasa tuh kan anaknya udah mulai muter-muter di perut tuh. Jadi kadang kalau memang lagi aktif sekali anaknya dia istirahat dulu tuh Ica aja. Istirahat dulu sebentar, nanti udah agak lebih tenang baru bisa beraktivitas lagi. Kalaupun nanti puasa ya, sebetulnya mengenai menu sahur atau menu buka puasa ke dokter, itu untuk Ica yang baik itu setiap kamu? Intinya kalau ibu hamil itu, kecukupan gizinya harus terpenuhi dengan baik. Kalau memang dia mau puasa nanti, ya berarti sahurnya, makanan gizinya, kemudian buah, vitamin semua harus dicukupi gitu. Dan saat dia berbuka puasa juga, apa yang selama dia berpuasa nggak dia konsumsi, ya dia ganti pada saat dia berbuka gitu. Tapi anak pertama dan kedua puasa juga? Oh puasa dong, puasa insya Allah. Udah full tahun lalu atau gimana? Tahun lalu full, kira-kira puasa sampai maghribnya ya 15 persen lah ya, 15 sampai 20 persen. Tahun ini kita coba motivasi lagi anak-anak ya, supaya puasanya bisa fullnya lebih banyak lah gitu. Ada reward yang bakal dikasihkan kita kalau misalnya? Ya, biasanya saya bilang sama anak-anak, Renre Malik kalau puasa sampai full, ayah kasih mainan, ayah beliin ini itu atau ajak jalan-jalan gitu ya. Karena buat usia mereka tuh sekarang kalau ada iming-iming hadiah tuh akan lebih semangat dia tuh. Jadi walaupun aduh jam 4 sore udah agak aus gitu ya, tapi karena ada iming-iming hadiah dia jadi lebih semangat. Ica tetap menjadi mengatur gitu ya, tapi memang ada mbak di rumah yang ikut bantu ya, karena kalau semuanya Ica juga kan dia aktivitasnya agak-agak terbatas ruang-ruang gerak sekarang, jadi memang dibantulah ada mbak di rumah. Ya, yang jelas begini, jadwal-jadwal kapan dia harus cek ke dokter, saya berusaha bisa mendampingi. Saat cek ke dokter itu, kita coba bertanya sebanyak mungkin tentang kondisi kehamilan Ica. Kemudian, ya kalau saya syuting kan kita bisa video call, bisa telepon, segala macem kan. Selama dia sehat, selama dia tidak ada keluhan apapun sih itu aman-aman aja. Tapi kalau dia merasa misalnya kok badannya agak pusing, kemarin sempat sih dia misalnya kok kayak agak melayang-layang gitu ya, misalnya ya, itu coba akhirnya kita konsol ke dokter, dikasih vitamin, kemudian makanannya ditambah lagi gitu, dan itu aman sih. Ica apa saya? Oh saya. Kalau saya sih tetap seperti biasa aja, syuting berjalan seperti biasa, kemarin-kemarin waktu syuting juga aman-aman aja sih. Yang penting komunikasi sama Ica di rumah lebih intens saja. Mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali, kita telepon-teleponan, tanya bagaimana keadaan, jangan lupa istirahat, udah makan belum, gitu-gitu ya. Ya intinya memantau dari jauh lah. Tapi kalau memang saya lagi ada break di rumah, ini kan lagi libur hari ini nih, nah itu mungkin saya akan lebih banyak mantau Ica di rumah. Mas, hari ini, hari ini yang saya udah mau deket ke anniversary ke 10 tahun, gimana mungkin Mas? Wah, tau aja Mas ya. Iya, 22 Maret ya. Ternyata nggak berasa ya, usia pernikahan itu sudah cukup, ya cukup banyak lah ya. Ya intinya kalau saya sih sama Ica lebih banyak bersyukur lah. Karena menjalani rumah tangga kan juga bukan hal yang mudah ya, karena perlu banyak yang perlu diseimbangkan, di adjust satu sama lain, dikompromikan, dikomunikasikan. Ya kita sampai tahun kesekian ini, sampai tahun ini masih banyak perlu belajar masing-masing, terutama jadi orang tua, kemudian jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, itu masih perlu banyak belajar. Tapi sudah ada rencana, mungkin ada rencana perayaan teknologis tersebut. Dengan kondisi Kak Ica hamil, kan lahirannya April, perayaan dulu, kemarin-kemarin sih kita nggak pernah ada perayaan ya. Kalau kita, ya paling di rumah aja sama anak-anak, doa bareng-bareng gitu aja. Kalau perayaan spesial, anniversary, belum ada di bayangan saya sih ya, karena belum pernah kita lakukan itu. Tapi setelahnya ada evaluasi tentang pernikahan sendiri, atau dari diri, atau dari Ica yang masih kadang-kadang? Kalau evaluasi itu setiap hari, kalau saya ya, dan saya selalu bilang ke Ica, kita harus banyak, apa namanya, mengkoreksi diri kita tuh, ya kapanpun kita merasa perlu gitu ya. Jadi misalnya kita belajar satu ilmu baru, terus kita bahas di rumah, oh ternyata ini bagus nih, kita udah lakuin ini belum ya? Oh ternyata belum nih, coba kita lakuin ini gitu ya. Dan dilakuin kan nggak bisa langsung, begitu aja kan, perlu ada intronya dulu, nanti kalau harus ke anak ngomongnya seperti apa, ya sikap kita seperti apa. Jadi kalau saya sih, evaluasi tiap hari sih harusnya. Tapi merasakan seperti apa dengan kaya-kaya setelah tahun ini? Wah, naik turunnya, ada perubahan, perubahan sendiri, atau ada? Yang jelas, ya selama sampai tahun ini sih, kalau saya merasanya, semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, terutama sekali, kata kunci komunikasi suami istri itu pentingnya luar biasa. Jadi kadang suami nggak bisa menebak isi hati istri, kalau ditanya, kamu kenapa? Jawabannya, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu kan, mendefinisinya panjang ya. Makanya saya selalu bilang dari awal pernikahan sama Ica, kadang laki-laki itu nggak bisa mencerna apa yang ada di dalam isi hati. Makanya perlu komunikasi keterbukaan yang jelas. Jadi Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kita banyak belajar masing-masing kan. Sampai tahun kesekian ini sekarang Alhamdulillah sih semakin, mudah gitu ya, karena kita sudah semakin bisa memahami gitu, satu sama lain. Tapi spesial, apa itu? Karena dalam kondisi, oh iya, betul. Kondisi yang sangat spesial sekali, makanya harus banyak-banyak berdoa, terutama mendekati hari persalinan nanti, ya mudah-mudahan semua lancar. Insya Allah, mau doanya ya. Apa? Nama ada beberapa pilihan, Renra Malik juga kasih pilihan juga, kasih opsin, nanti kita pilih mana yang terbaik lah, mendekati hari persalinan ya.